Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Balik lagi dengan saya Jun di channel youtube tutorial Nah Pasti kalian bertanya-tanya nih Bang kemana aja kok baru nongol nih Udah satu minggu Eh udah dua minggu lebih Mohon maaf banget nih guys ya Saya jarang bikin konten Akhir-akhir ini Dikarenakan saya sedang sibuk guys ya Jadi Saya mungkin bisa upload satu minggu sekali aja guys ya Mohon maaf banget Biasalah guys Ada kerjaan sampingan Jadi Sedikit agak sibuk ya Nah Di pembahasan video kali ini Saya akan membahas Tentang cara melihat Penggunaan data Dalam perhari atau Dalam satu bulan Kalian menggunakan data seluler Atau Kalian mengaktifkan data Nah Caranya itu Sangatlah simpel guys ya Di tahap awal ini Kamu Klik aja Di tahap awal ini Atau pengaturan Lalu kamu Di sini kamu lihat Yang paling atas Ada tulisan wifi bluetooth Atau data Nah Kamu klik aja Sudah itu tampilannya akan seperti ini Di sini kamu lihat yang bagian atas Yang bagian tengah ini Yang ada Data OSEC 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 Dan SIM card Kamu klik aja data Yang ini ya Kamu klik aja Nah Nah setelah itu Kamu akan di sini Kamu lihat Data yang Yang saya gunakan Sekitar 2 GB lah Nah guys ya Nah Ini Dalam waktu 2 GB ini Dalam waktu Jangka 1 bulan Kamu boleh lihat Di sini Saya menggunakan data Sebentar lagi Saya menggunakan data Dari 1 Agustus Sampai 31 Agustus Senilai 2,25 GB Atau senilai 2 GB lah 2 GB Nah di sini Kamu bisa lihat Aplikasi Apa yang Yang menggunakan Data lebih banyak Nah di sini Saya Lihat Di bulan Agustus Dari tanggal 1 Sampai tanggal 31 Saya Menggunakan Youtube Atau Youtube Terlalu banyak Ke sana Boleh kamu lihat Di sini Penggunaan data Youtube saya Sekitar 2 GB 2 GB 9 Dalam waktu 1 bulan Mobile Legends Tidak sedikit Banyak Facebook Aplikasi-aplikasi Lainnya Tidak ada Saya menggunakan Data Karena sedikit Youtube Mungkin terlalu banyak Saya menggunakan Datanya Nah Di sini Kamu bisa lihat Bulan Bulan ini Bisa kamu lihat Bulan Belakang Atau bulan Juli Di bulan Juli Saya menggunakan Data 7,14 GB Dan waktu 1 bulan Di sini Saya menggunakan Data Mobile Legends Youtube Facebook Google Play Nah itu doang Kalau bulan Agustus Yang paling banyak Data Youtube Dikarenakan Saya sering Nonton Youtube Nah Sekitu saja Input tutorial Saya hari ini Semoga bermanfaat Untuk Kamu-kamu semua Thank you so much Thank you so much Terima kasih